Mendadak jatuh pingsan saat berboncengan sepeda motor seorang wanita yang hamil tua dievakuasi petugas atlantas Polres Metro Jakarta Pusat ke rumah Sakit Tarakan. Karena usia kandungan masuk 7 bulan, petugas khawatir wanita muda tersebut melahirkan prematur di tengah jalan. Dengan mobil patroli, petugas atlantas Polres Metro Jakarta Pusat langsung melakukan evakuasi terhadap seorang wanita muda yang telah hamil tua. Wanita berusia 24 tahun ini diketahui mendadak jatuh pingsan di trotoar jalan K.H.H.H. Simasari Gambir, Jakarta Pusat. Peristiwa bermula saat ia berboncengan sepeda motor dengan sang ibu melaju dari daerah Grogol menuju Harmoni. Lantaran mengeluhkan mulas di bagian perut wanita hamil ini kemudian menampikan kendaraannya di tepi jalan. Tak disangka putrinya yang tengah mengandung 7 bulan itu mendadak jatuh pingsan. Khawatir melahirkan secara prematur, petugas langsung membawa wanita muda tersebut ke rumah sakit harakan untuk mendapat pertolongan medis. Menurut informasi, ibu itu bonceng dua ya sama dengan ibunya, kalau nggak salah. Dia itu mau kerja. Setelah dalam perjalanan, si penumpangnya pingsan. Ibu itu akhir minta pertolongan kepada masyarakat yang lewat. Kini wanita hamil itu masih menjalani perawatan intensif di ruang EGD rumah sakit harakan. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya. Ngaporkan.